Intro Intro Hi guys, selamat pagi Glebs Raksitya is here Dan hari ini gue mau ajang kalian vlogging Jadi di awal tahun ini Gue mengadakan workshop fotografi Studio fotografi Di studio Pakubonok Jadi ini memang dibikin untuk studio Pakubonok Khusus untuk customernya studio Pakubonok Jadi buat teman-teman yang Booking, memang berkesempatan untuk Di undi dan ikut, jadi workshop yang gue bikin Hari ini itu for free, gratis Kalau teman-teman ingin tau gimana cara ikutnya Mungkin next time kita akan bikin lagi, kalian harus Follow at Studio Pakubonok Ini adalah studio rental, dimana kalau kalian booking disini Kalian bisa dapet kesempatan untuk workshop sama gue Ini salah satu yang kita bikin saat ini Dan hari ini kita akan khusus membahas Mengenai studio fotografi Dan memang terbatas banget, kita cuma bikin Khusus untuk cuma 8 orang yang beruntung Customer Studio Pakubonok Jadi, karena juga kita masih Dari masa PSBB Transisi juga Dan penyebaran COVID-19 Jadi tetap sangat harus berjaga-jaga Meskipun kita masih bisa berkegiatan Semuanya harus dibatasi Jadi, gue mau ajak kalian Untuk vlogging hari ini Yuk, kita ikutin Selamat pagi Selamat pagi Sambil di vlogging ya Hari ini Hari ini kita 5 orang aja Hai guys Hai Halo Semoga hari ini terinspirasi ya Amin Amin Untuk montrak di studio Itu otomatis kita menggunakan background Entah ini no bebe atau paper Saya suka menggunakan paper Karena backboard itu halus dibandingkan dari material canvas atau material lainnya Backboard itu halus jadi berarti Backboard itu nanti statif lah Halus, kalau canvas itu masih ada teksturnya Dan kadang ada pantelannya di sini Kalau waktu ini bisa kemudian Jadi kalau mau lihat di studio Kita cuma menggunakan statif 125 atau 250 saja Karena kita takut cuman flash Flash itu cuma bisa dipanus oleh kamera kita di 125 sampai 250 saja Biasanya saya mau flash all di 125 saja Jadi kalian jangan pakai 60, jangan pakai 500, tidak maruh ISO, bebas Kalau kalian lihat berapa Kamera kalian bisa berapa Semakin kecil Semakin tajam, semakin tinggi Otomatis akan ada ringi terjadi Titik-titik Titik-titik Ini di sini cukup dari saya hari ini untuk workshopnya Sekarang saya kasih tempatan ke teman-teman yang mau bertanya Oke, silahkan Terima kasih untuk ko Glenn Atas kesempatannya untuk mengikuti workshop hari ini Apa yang saya dapatkan hari ini sangat banyak Dia mengajarkan kita basic lighting dari karakter-karakter lighting dari opta Fungsinya kayak gimana Beauty dish fungsinya kayak gimana Dan lain-lain Dan yang paling penting ko Glenn menginspirasi kita Dia membagikan pengalaman dia selama berkarir di dunia foto fashion Dari struggle-nya Terus yang kayak Dari titik awal ko Glenn sampai sekarang itu Itu tuh bener-bener bisa menginspirasi kita Untuk kayak Oke kita mungkin bisa Mencoba lah Seperti Bukan mencoba Tapi mungkin kita bisa menemukan our own pathway Menemukan jalan-jalan sendiri Supaya kita bisa lebih baik lagi Selain itu ko Glenn juga sangat ramah sekali Dan Sekian terima kasih Ini tuh ngomongnya selalu sambil gue liatin Hari ini gue workshop sama ko Glenn Gue tau ko Glenn dari Youtube Subscribe Daktu itu liat Pokoknya tau ko Glenn dari Youtube Dan tau sekarang ada workshop ini juga Karena ada studio Paku Bono Disini Buat temen-temen Hari ini workshopnya seru banget Banyak ilmu yang didapet juga Mau tau ilmunya apa aja Ikut workshop berikutnya Makanya Subscribe dulu Youtube-nya ko Glenn Jangan lupa ya Banyak banget ilmu tuh disana Oke gitu ya Sip Oke, it's a wrap for today Follow studio Paku Bono untuk workshop selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax